... ... juga segera menjadwalkan pemanggilan di DKS dan HDI melalui betul-betul menganggungi kabupaten menghadapi pendidik ataupun konstruksi perkalanya juga telah terjadi di awalnya adanya laporan pidana dan ubahatan perdata terkait dengan aktivitas dari kooperasi Sisi Pantin dan KID di pengadilan Negeri Semarang yang dihasilkan HDI dan DKS dengan wajri melalui kuasa hukumnya yaitu DKS dan DKS Saat proses persidangan di kira pengadilan Negeri dan pengadilan Negeri HDI dan DKS belum kuas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya kompetitannya di tingkat kasasi pada masa pada tahun 2022 dilakukan pengadilan kasasi oleh HDI dan DKS yang masih mempercayakan DKS dan DKS sebagai kuasa hukumnya DKS dan DKS dan pertemuan dan komunikasi untuk beberapa pegawai di Kepantaraan Mahkamah Agung yang dimilai mampu menjadi penghukum-penghukum sehingga kasi-kasi ditatukan dengan Majelis Hakim pemegawai yang bersedia dan bersepakat dengan DKS yaitu DELY dengan adanya penggunaan sejumlah kuan DELY selanjutnya mengajak UMH dan KTP untuk diperserta menjadi menghukum penyelamatuan ke Majelis Hakim B dan kawan-kawan juga sebagai representasi dari SD dan beberapa pilihan di Mahkamah Agung untuk menerima kuan dari minyak-minyak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung terkait sumber dana yang diberikan JIP dan IS pada Majelis Hakim berasal dari HDI dan DKS Jumlah uangnya kemudian diserahkan secara kumah yang diberikan JIP dan IS pada GY sejumlah sekitar Rp202.000 Tula Singapura dan beri ekipualan dua forma mulai dari Jujan dan kemudian oleh GY dibagi lagi dengan penggagian GY menerima sekitar sejumlah Rp250.000 MH menerima sekitar Rp68.000 Rp50.000 ETP menerima sekitar Rp100.000 dan IS menerima sekitar sejumlah Rp800.000 yang penerimanya melalui ETP dengan penyerahan uang tersebut putusan yang diharapkan DIP dan IS pastinya kita berputar dengan memuatkan putusan kaksasi sejumlah yang menyatakan ETP Pair ketika tim kita melakukan tangan-tangan dari DIP keemukan dan diamanan uang sejumlah sekitar Rp250.000 Singapura dan adanya penyerahan uang dari AP sejumlah sekitar Rp50.000 juta pilihan tapi kita menduga DIP dan kawan-kawan juga menerima pembelian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Akun dan hal ini akan didalami lebih dalam proses penyihiran persangkat SD bersama DS DPP MH NA dan HDI bagi penerima disangkatan melambat pasal geografis C atau pasal A atau B pasal 11 19 tahun 19 tahun 19 tentang pembaraan tidak tidak polisi bagaimana telah diubah dengan undang-undang tahun 20 tahun 2001 tentang lupa rata 19 tahun 19 tahun 19 tentang pembaraan tidak tidak polisi untuk pasal 15 ayat 11 hari hari kemudian beberapa yang kami sampaikan selanjutnya berkari dari yang A akan mengatakan Pembaraan 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 Saya menghadiri undangan untuk melakukan konferensi bersama di sini antara tiga lembaga untuk menyatakan bahwa Komisi Indonesia memiliki concern yang sangat mendalam terhadap kasus ini. Jadi apalagi kasus OTP berikut pengembangannya kemudian melibatkan seorang hakim agung dan seorang hakim yang kebetulan menjabat sebagai hakim justisial di Mahkamah Agung sebagai pesangka. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang tertinggi yang sama-sama kita tahu menjadi benteng terakhir dari peradilan. Tentu saja konfer kami sangat kuat terhadap kasus ini. Tetapi di sisi lain kami juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK yang mau kemudian mengerahkan tenaga dan pikirannya guna mengungkap rata korupsi di sektor peradilan. Kami dari Komisi Judisial sangat mendukung apabila KPK berkenan untuk berfokus pada isu judicial corruption ke depannya. Dan apa yang sedang ditangani saat ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih bisa terjalan di mana bahkan sosok pejabat dengan posisi yang tinggi di lembaga peradilan masih kemudian bisa menjadi tersangka dari proses pengungkapan yang dilakukan oleh Afrika. Kami di sini tiga lembaga tentu saja punya kewenangan yang berbeda-beda. KPK sebagai institusi penegak hukum tentu saja memiliki banyak lakseri karena punya kewenangan untuk menjalankan upaya paksa dan mendapatkan bukti-bukti secara lewat berbagai langkah penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan. Di sisi lain kami, Komisi Judisial punya kewenangan untuk menegakkan, menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran matahari hakim. Jadi menjaga, mengawasi, serta mendisiklirkan hakim dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Jadi ruang berikut kewenangan kami adalah terhadap hakim dan sebetulan dari data persangka yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, ada dua hakim yang termasuk di dalamnya. Di sisi lain, Mahkamah Anggung, di mana di sebelah kiri saya hadir Bapak Dr. Zahro Rabain yang merupakan Ketua Kamar Pengawasan, itu membawahi badan pengawasan yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap seluruh aparatur radian. Nah, saya rasa tiga lembaga dengan kewenangan yang berbeda ini tidak semestinya kita lihat sebagai kewenangan perbedaan yang diametral. Tetapi ada potensi untuk kemudian melakukan kolaborasi dari waktu-waktu. Kami tahu bahwa ada kelemahan-kelemahan dalam sistem penanganan perkara, termasuk juga dalam pengawasan dan pendisiplinan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini. Karena itu kami ke depan menawarkan diri dan mendorong agar kolaborasi untuk deteksi diri, guna pencegahan dan penyidakannya terhadap perilaku yang menyimpat. Apalagi jika sudah melibatkan transaksi perkara dan korupsi, itu bisa dilakukan oleh ketiga lembaga-lembaga ke depannya. Kemudian, kami juga sebagai lembaga komisi judicial akan melakukan pengawasan dalam ruang lingkung kewenangan kami. Tetapi tentu saja kami akan menghormati juga ruang yang harus dijaga oleh KPK dalam melakukan proses penegakan hukum. Karena itu, pemeriksaan yang akan kami lakukan akan kami terus koordinasikan baik dengan KPK maupun dengan makam agung soal timingnya apakah bersamaan dengan berjalannya proses penegakan hukum atau sesudah itu, nanti kami akan berkomunikasi secara-serat dengan kedua lembaga. Dan terakhir, kami mendukung, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zahul, kami di komisi judicial juga mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPK untuk menyelesaikan perkara ini setuntas-tuntasnya. Dengan segala data, pengetahuan, keahlian, network, infrastruktur yang didukungi oleh komisi judicial. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dengan mereka media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih teka. Dombor lu masih teka panggung? Masih teka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.